Intro 15 lebih foto ponselvi yang diambil penggemar yang menunjukkan betapa seksinya dia di kehidupan nyata VBTS tampan terutama secara langsung dan ini tidak pernah lebih jelas dari saat penggemar mengunggah foto idola yang mereka ambil secara pribadi melalui kamera ponsel mereka bahkan kalau kualitasnya tidak selalu merupakan definisi tertinggi dia tidak pernah gagal untuk tampil luar biasa yang pertama berpakaian seperti pangeran dua menatap fans dengan manis tiga tampil penuh semangat empat menjengkram hatinya lima mengacak-acak rambutnya enam bernyanyi dengan keras tujuh tersenyum cerah delapan menunjuk ke atas sembilan menyipitkan mata sepuluh istirahat sebelas berjalan di atas panggung dua belas salam fans tiga belas dengan orang banyak empat belas duduk santai lima belas berpose enam belas dan terakhir mengambil selfie jelas V punya visual tingkat atas yang terlihat melalui kamera apapun yang dia gunakan di sisi lain Kim Taehyung alias V berubah menjadi pria kampus yang sempurna dalam foto terbarunya pada tanggal 30 Mei Taehyung memposting beberapa foto di akun instagramnya menandai merk mewah Celine dimana dia menjabat sebagai duta global foto-foto itu mengabadikan kehadiran keren Taehyung dengan latar belakang sebuah gang di Paris penampilan tampan dan karisma alami Taehyung mengubah foto-foto casual menjadi halaman-halaman yang layak untuk sebuah majalah mengenakan kaos hitam, denim gelap dan jaket universitas hitam Taehyung memancarkan energi kuliah kampus Herthrop yang sangat keren saat dia dengan percaya diri berjalan di jalanan Taehyung juga mengungkapkan pesonanya yang konyol dan lucu dengan poso lucu yang mencolok dalam salah satu foto ia tersenyum ke arah kamera sambil menutupi matanya dengan jari-jarinya di gambar lain dia bersembunyi di balik tiang besi yang mengerutkan bibirnya di depan papa nama bergambar fans menikmati visual Taehyung yang memukau gaya casual dan pose lucu di foto dan mereka membagikan kegembiraan mereka di media sosial yang kedua lagu instrumental tradisional Jin Das Rohnot yang mempesona menghiasi Allah Perpustakaan Nasional Indonesia bukan rahasia lagi kalau Jin menikmati basis penggemar yang besar dan berdedikasi di Indonesia dan antusiasme ini baru-baru ini memuncak dalam pencapaian yang patut dicatat sebuah kolaborasi musik yang mencolok dengan grup musik tradisional terkenal gamelan Saptaswara kolaborasi ini memperluas eksposur Das Rohnot ke halayak yang lebih luas dengan memasukkan nada-nada melodi instrumen tradisional Indonesia yang sangat dibanggakan yaitu gamelan melalui kolaborasi ini Das Rohnot tidak hanya diperkenalkan kepada masyarakat luas tapi juga menampilkan kekayaan budaya Indonesia khususnya alat musik tradisional Indonesia kepada halayak global instrumen yang terdengar indah sebuah cover instrumental yang unik berasal dari Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur gamelan diakui sebagai warisan budaya UNESCO Salah satu kelompok pemain gamelan yang menonjol adalah gamelan Sang Saptaswara yang dididikan tahun 2014 oleh tujuanita berbakat tujuan utama mereka adalah untuk mengeksplorasi melodi di luar repertoire gamelan tradisional dengan tujuan agar gamelan dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang Pementasan gamelan Sang Saptaswara dilaksanakan 27 Mei 2023 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia penampilannya juga diunggah di Youtube Suara menawan The Astronaut yang dimainkan dengan alat musik tradisional menyenangkan banyak orang menciptakan pengalaman yang benar-benar unik dan halus penampilan melodinya sangat luar biasa membawa pendengarnya ke alam dunia lain selain itu perlu disebutkan bahwa beberapa hutang telah ditanam untuk menghormati jin di Indonesia tingkat kekaguman dan dukungan yang dia terima di negara ini sangat mengesankan memperkuat pengaruh yang luar biasa Fanboy Jungkook dari Filipina inilah fakta dasar tentang dia yang bisa kamu ketahui Jungkook menemui para penggemar melalui Weverse Life pada 14 Maret lalu selama pertunjukan ia memainkan beberapa lagu dari artis di seluruh dunia yang baru-baru ini ia nikmati salah satunya adalah Give Me Your Forever oleh penyanyi Filipina Zek Tabudlu dirilis tahun 2021 Give Me Your Forever adalah lagu pop dan R&B dari albumnya album ini bercerita tentang seorang pria yang menyatakan cinta abadinya kepada belahan jiwanya liriknya mengatakan aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan menjadi orangnya dan aku akan menjadi orang yang akan berlutut untuk mengatakan aku mencintaimu dan aku membutuhkanmu dan katakan aku akan mati untukmu Give Me Your Forever lirik lagu Give Me Your Forever begitu Zek mengetahui tentang berita itu dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat besar atas teriakan yang tidak terduga dia mengatakan aku baru bangun dan ternyata aku meledak di media sosial karena Jungkook, Golden Magni mendengarkan Give Me Your Forever aku sekarang bisa mati dalam damai dia bahkan mengatakan dia menambahkan laguku ke daftar putarnya kata Zek Tabudlu bagi para penggemar baru berikut adalah beberapa fakta tentang Zek yang pertama dimana mungkin pernah melihatnya sebelumnya pertama Zek lahir tahun 6 Desember 2001 membuatnya berusia 21 tahun meski kini menjadi penyanyi yang populer ia pernah dikenal sebagai kontestan program televisi lokal di Voice Kids 2014 sayangnya dia tersingkir di babak kedua saat berada di bawah bimbingan icon rock Filipina dua, single debutnya nama Zek mulai menyebar ke publik 6 tahun kemudian pada tahun 2020 ketika dia merilis single debutnya Nanga Ngamba tiga, bagaimana dia menjadi terkenal dia akhirnya menjadi terkenal setahun kemudian pada tahun 2021 setelah lagunya Bimi Bini memecahkan rekor sebagai lagu Filipina teratas di tangga lagu Spotify Filipina video musiknya yang dibintangi oleh selebriti remaja Andrea Brillantes dan Seth Fedelin mencapai 42 juta penayangan dan masih terus meningkat empat lagu hit lainnya Zek Tabudro juga dikenal menyanyikan lagu-lagu seperti Habang Buhai, Yakab, dan Panu yang terakhir bakal masuk tangga lagu di negara tetangga Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam tentu saja lagu yang dibookmark oleh Jungkook Give Me Your Forever adalah favorit penonton lainnya dengan lebih dari 30 juta penonton untuk video lirik lima, lagu terbarunya terakhir, baru-baru ini ia merilis video lirik lagunya Gusto yang menampilkan All Gems jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? beri komentar di bawah klik subscribe, like, share, dan klik lonceng sekian video kali ini sampai jumpa lagi